Pemirsa Dinas Kesehatan Provinsi Bali memperingati Hari Kesehatan Nasional ke-58 yang diisi dengan beragam kegiatan seperti talk show, cek kesehatan gratis, hingga pameran produk kesehatan herbal. Mengambil tema Bangkit Indonesia Ku, Sehat Negri Ku, peringatan kali ini diharapkan menjadi momentum untuk membangkitkan kembali ekonomi dan kesehatan sebagai upaya promosikan Bali ke dunia luar. Beragam kegiatan digelar Dinas Kesehatan Provinsi Bali untuk memperingati Hari Kesehatan Nasional ke-58 di kantor dinas terkait Jalan Melatu dan Pasar Juni Pagi. Selain senang, juga ada pameran produk kesehatan dan herbal yang mendapat antusias menunjukkan. Selain itu, dinas terkait juga menggelar pemeriksaan kesehatan gratis dan kegiatan donor darah sebagai bentuk kepedirian terhadap sesama. Sebelumnya, bertepatan dengan Hari Pahlawan 10 November kemarin, Dinas Kesehatan Provinsi Bali juga menggelar webinar yang diikuti kurang lebih 1.700 tenaga kesehatan dari seluruh Indonesia. Mengambil tema Bangkit Indonesia Ku, Sehat Negri Ku, peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-58 ini, turut dihadiri Kadis Kesehatan dan Kepala Bakenda Provinsi Bali, para Direktur Rumah Sakit, Perwakilan BB POM dan Pasar, BPJS, BPD terkait program GERMAS, para Mikra Potensial, serta Kampus Kesehatan di Provinsi Bali. Badis Kesehatan Provinsi Bali Nyaman Gede Ano mengatakan sosialisasi tentang pentingnya hidup sehat, terus digencarkan pihaknya melalui sejumlah program, diantaranya dengan turun langsung ke masyarakat dan sekolah melalui program GERMAS. Ini sekaligus sebagai momentum untuk mengingatkan masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan dengan melaksanakan pola hidup asli dan sehat. Kita rangkai dalam kegiatan GERMAS hari ini ya, jadi ada kegiatan pelayanan kesehatan yang gratis, pameran jadi produk-produk herbal dari PPTU kita, dan ada pemeriksaan kesehatan tradisional yang kita laksanakan juga di Indonesia terlalu itu rangkainnya, dan nanti juga ada telksul ya, telksul tentang GERMAS, selanjutnya ada hiburan-hiburan itu kita laksanakan pada hari ini. Untuk besok kita melaksanakan peringatan apel secara virtual mengikuti dari Kemenkes. Acara diakhiri dengan edukasi tentang pentingnya menjaga kesehatan yang disampaikan melalui kesenian bondres dan hiburan musik. Dari Denpasar, Dewa Partika News, melaporkan.